Halo teman-teman, welcome back to my channel sang penjelajah amatir Ya, video kali ini saya akan membahas salah satu rumah mewah yang ditinggalkan pemiliknya Bahkan barang-barangnya ikut ditinggalkan Lokasi rumah ini berada di Semarang di sekitar perkomplekan Jadi ceritanya seperti ini Sebelum saya melakukan penelusuran di tempat ini Saya sempat menanyakan informasi mengenai rumah ini ke salah satu orang yang lagi berjalan di depan rumah ini Nah, info yang diberikan orang tersebut ternyata info itu palsu atau berita palsu Singkat cerita, pada bulan Juni 2022 saya dihubungi oleh keluarga rumah ini dan ditegur karena telah menyampaikan informasi palsu Dan pada akhirnya saya minta maaf karena telah menyampaikan informasi yang belum pasti kebenerannya Dan Alhamdulillah keluarga rumah ini sangatlah baik dan mau memaafkan saya Namun pada akhirnya pemilik rumah ini menyampaikan informasi tentang rumah ini kenapa bisa terbengkalai atau tidak terawat Jadi dulunya keluarga ini memang tinggal di rumah ini Tapi ada beberapa hal yang penting yang membuat keluarga ini harus pindah ke Jakarta untuk sementara waktu Terlihat sangat jelas setelah rumah ini ditinggalkan Akar-akaran pohon yang mulai turun dan merambat di bagian halaman rumah Dan barang-barang yang berantakan seperti diacak-acak maling Gelas cangkir-cangkir kopi itu kan masih banyak banget Bahkan di sebelah sini juga Masih ada yang dibungkus dan itu juga tuh Nanti kita kesini kita cek fotonya Dan ini kursinya mejanya juga Jadi kita kesini teman-teman ya Jadi kita harus sedikit pelan jalannya disini Karena memang meskipun ini rumah mewah Tapi gak terlalu luas juga sini Tuh ada piring Kita lihat ini ya Kursinya tuh ini kursi mahal asli nih Ini kursi mahal banget sih nih Kita coba dari kejauhan Gimana? Wow Aduh Wow Dalamnya teman-teman Masih banyak piring Dan Ternyata lemari ini tembus ke belakang Ini dua pintu gitu ya Kok bau bangke ya Kok sampai sini bau bangke gitu Ketika saya buka lemari ini bau bangke asli Bau asli nih Tuh kan Ini apaan nih Ini hiasan doang ya Keren gak nih Oke Ini Bekas Apaan sih? Ayahnya ini dibokar-bokar malu nih Tapi Kita coba dulu masuk kesini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wow Nah Bagus Belum dipakai Dihkan Ini semacam tempat penyimpanan Tempat-tempat bangunan gitu ya Oh bentar nih nyamuknya Iya kan Ini kayaknya mau dijual deh Tuh Ini barangnya berharga banget nih Kursi yang terbuat dari kayu jati Malu nih Tadi kita dari sini ya Udah ya Berarti kita Sebelah sini dulu deh Sebelum kita ke bawah Kita ke sebelah sini dulu Dan Saya akan cek Ini tuh tempat penyimpanan sepatu Sepatu Perempuan kebanyakan nih Pintunya udah di jebol Tolong bisa di skip Kalau teman-teman gak mau liat toiletnya Tuh kayak gitu ya Itu bukan kotoran Cuman itu apa namanya Serpian-serpian kayu Yang kena air Jadi menghitam kayak gitu Kayu Kayaknya mau dibongkar kayak gini Ternyata Didorong Tapi mungkin malinya susah ya Jadi nyerah deh Akarnya tuh Bisa pada masuk ya Asetnya berantakan Dan Kasurnya udah Berjamur Itu melambangkan salib Teman-teman Udah dimakan rayap nih Nomorinya Pakain tuh Oke Ini bukan sentuhan Tapi berat Tapi berat Tapi berat Itu kan Sony Ericsum Disini Belong doang Ini koper Gatau dalamnya apaan ya Kok seruan doang sih Cuman kaca bulat kayak gini Di bawah Oke Kita lanjut lagi Ke bagian mana Kita turun ke bawah Minta saya nyalain dulu ini Nih Kira-kira terang Nah udah nih Hei Hei kok mati Oke Disini Meja Kayaknya meja makan keluarga Tadi Tapi Udah gak ada kursinya nih Entah dikemanain Dan ini lemari ya Yang tadi tuh Lampu gelantungnya tuh Itu ada salib Wow Oh Main Keren banget nih Kayak gitu tuh Kita lihat dari jauh ya Tuh Oke temen-temen Kita lanjut Ke bagian sini Oh ini pintu Gigi yang digeser itu ya Cuman udah keras sekarang Wow Wow Lampunya tuh Kena angin kayak tuh Gerak-gerak Tempat cuci tangan tuh Setapalah Dan kita lihat ini bagian dapurnya tuh Ini pada terbergeser Kenapa ya Kayaknya bekas ngambil lampu ini nih Lampu-lampunya disini diambil maling gitu Kok heran gitu ya Seorang maling Gak bisa membeli lampu gitu kan Sampai harus nyuri gitu Kompor gas Ini udah berdebu nih Ini toilet Bagi dapur ada satu toilet Tempat cuci piring Wow Kalau menurut saya ini bagian gudang-gudang yang bekas Bekas gitu Udah gak dipakai disimpan disini ya Tuh Barang-barang patah-patah kayak gitu Dan ini tembus ke bagian belakang tadi Tapi kita Gak bisa lewat sini Untuk keluarnya Karena Udah ditutup sama Akar-akaran tuh Udah Kita coba masuk Atau naik ke lantai yang kedua Teman-teman Tuh Lantai yang keduanya ya Oh Ini keren banget Rumah tua Tapi Pemilik orang kayak Apa sih perhatian Dan harap wastafel dibersihkan setelah selesai mencuci Apa tuh Perabot Sisa makanan dibuang pada tempat yang telah disediakan Thanks to Gatau tuh Apaan Sobek Oke Kita coba kesini Dan Di sebelah sini Gerasi mobil Teman-teman Wah dikunci ternyata Bagian bawah yang tadi ya Oke Kita kesini teman-teman Dan itu perumahan-perumahan warga ya kan Tuh Kayak gitu ya Wow WC nya Toilet nya Dan ini juga ruangan Tapi dikunci ini Ya kan Udah deh Karena ruangan bagian atasnya Cuman sempit Kayak gini ya Jadi saya akan balik lagi ke bawah Kita balik lagi ke depan Tuh rumahnya kayak gitu ya Yaudah deh teman-teman Kita balik lagi ke luar ya Sekiranya buat sini nih Tadi nih Kita matiin lighting Dan kita keluar Oke Susah banget tuh kan Wah udah mendung di luar ternyata Menang hujan kayaknya Oke teman-teman Saya udah keluar lagi Jangan lupa like